Ya teman-teman, ini hasil kita, hidroponik kangkung yang sangat sederhana, kita cuma pakai kotak cahit. Ya teman-teman semuanya, kembali ketemu lagi dengan saya di sini. Nah, pada video kali ini, kita akan menanam kangkung secara hidroponik dan pakai dengan alat-alat yang sederhana ini. Di antaranya tadi sudah kita kenalkan ya, ini ada cat, bekas cat tembok yang ukurannya segini. Kemudian, ini apa ya namanya ya, takir mungkin ya, ini takir yang biasa digunakan untuk hajatan ya. Ini banyak di toko-toko, kemudian ada benih kangkung. Nah, kangkung di sini kita akan tanam secara hidroponik dan ini sederhana, tidak pakai rock wall dan semua mudah. Jadi tinggal kita tanam di sini. Kita akan menanam kangkung secara hidroponik tanpa rock wall, hanya dengan media air yang sudah kita campur dengan nutrisi hidroponik. Jadi, sobatani, teman-teman semuanya, bapak dan ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga, ini pasti ingin menanam kangkung, kemudian kita panen sendiri. Nah, jangan kemana-mana, kita akan lihat terus di sini bagaimana nanti mulai dari persiapan sampai dengan panennya ya. Kita akan bikin step by step. Langkah pertama, kita siapkan peralatannya. Kemudian, ada ember bekas cat, yang ini seukuran 5 kg, kemudian ini, apa sih ini namanya, takir mungkin ya, ya seperti itulah. Kemudian, yang ketiga, kita pakai benih. Kemudian, nanti kita pakai nutrisi hidroponik, kita bisa beli di marketplace, yang nutrisi hidroponik jenis untuk sayuran. Tapi, kalau misalnya sobatani ingin buat sendiri, bisa dilihat di video saya sebelumnya, linknya ada di atas sini, bisa dilihat. Ya, baik teman-teman, sobatani, yang pertama caranya adalah kita rendam benih kangkung ini untuk mengetahui mana benih yang masih bernas dengan mana benih yang sudah tidak bernas lagi. Jadi, nanti kita pilih benih-benih yang masih bernas. Ini dicirikan dengan benih-benih yang masih tenggelam. Nah, yang pertama kita ambil air, ini air, kemudian kita rendam. Nah, kita masukkan benih kangkungnya, boleh benih kangkung apa saja ya, kalau sobatani suka dengan merek tertentu tidak masalah, tapi kalau saya sih mereknya apa saja boleh. Oke, kemudian kita diamkan, kita boleh sih kita aduk ya. Oh, ini ternyata banyak yang tercampur dengan benih lainnya. Nanti kita akan ambil kangkung yang masih tenggelam, berarti ini dia masih bernas. Kita buang air, jangan kotorannya, kita sisakan benihnya. Kemudian tahap kedua, kita isi air untuk tiga wadah cat ini. Ya, kita isi air, kemudian kira-kira ketika kita nanti masukkan, airnya ini tidak penuh banget, jadi ini dikurangin. Setelah kita masukkan air tadi, kemudian kita taruh taget di atasnya, kita latakkan benihnya di atas. Nah, ya sobatani terkadang lubang ini, lubang ini lebih besar dari benih kangkungnya ya, jadi caranya supaya kangkungnya tidak jatuh, kita kasih tisu di atasnya begini, nah ini. Kemudian kita kasih benih kangkung di atasnya, nah seperti ini, nah seperti ini ya, seperti ini, lalu kita taruh di atasnya, kembali di atasnya. Nah, ini masih kebanyakan, airnya kita kurangin, nah seperti ini, nah ya, jadi airnya sudah mepet, tapi dia tidak tenggelam, ini juga ya, airnya macak-macak dan tidak tenggelam, seperti ini. Ya, oke sobatani ini sudah terisi semua benih kangkungnya, kemudian kita tinggal menunggu kangkungnya ini berkecambah, nah ini kita diamkan selama 1, 2, atau 3 hari. Jadi nanti kalau dia sudah tumbuh, karena kita ini kan masih pakai air biasa ya sobatani ya, nanti kalau dia sudah tumbuh, sudah tinggi, kita akan ganti menjadi airnya, menjadi nutrisi hidroponik abemik. Jadi nanti kangkung yang sudah tumbuh akan mengambil nutrisi dari air hidroponik atau nutrisi hidroponik yang sudah kita tambahkan tadi ya. Oke, kita tunggu sampai 3 hari kemudian. Ya, ini kita simpan. Kita tunggu 3 hari tadi ya. Tapi kalau misalnya sobatani ingin lebih cepat berkecambah, kangkungnya bisa kita tutup, bisa pakai kertas, tisu, atau yang lainnya. Ya, terserah sobatani bagaimana senangnya teman-teman semuanya. Ya. Nah, kita tutup pakai bebas apa saja plastik atau apa, tapi ini kita pakai kardus jadi supaya menjadi gelap. Jadi nanti kita buka 2-3 hari. Mudah-mudahan sudah berkecambah ya. Nah, dia akan terlihat gelap, jadi benih itu akan cepat tumbuh. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 selamat menikmati